Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamu bukan apa-apa lagi di mata saya Saya kesini Untuk meminta kesediaan kamu Untuk Untuk menikah dengan saya Hidup adalah Tentang sebuah pilihan Yang nanti akan kau jalani Dan kau harus tunjukkan Warnamu putih hatimu Dan akan tebarkan cinta Meskipun dunia menghalangimu Bila memilih Merah jiwamu Tebarkan kebencian Meski banyak yang mengakumimu Warnailah hidupmu Yang akan menjadi lukisan Dan dilihat orang Pilih warnamu Dua yang ada Merah dan putih Mana yang akan menjadi Warnamu Bagaimana kedua memperai apakah sudah siap? Siap Saya nikahkan Indra Pratama Benugroho Dan Rika Binti Sumanto Dengan emas kawin Seperangkat alat sholat Dibayar tunai Saya terima nikahnya Rika Binti Sumanto Dengan emas kawin Seperangkat alat sholat Dibayar tunai Bagaimana saksi Sah pernikahan ini? Sah 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 Alhamdulillah Bagaimana saksi Terima kasih Loh, kemana sih dia? Ini cuma ilusi kita aja kali. Lagian gak mungkin lah dia kesini. Ini kan masih jam sekolah. Masa ilusi kita bisa sama sih? Ya mungkin aja. Musuh kita kan sama. Yuk. Yang kaget bukan cuma sampean, Mas. Lah, wong saya tetangganya aja kaget. Begitu saya denger mamanya Siska mau kawin sama Pak Endra. Wah, jantung saya mau lompat dari mulut saya. Untung aja saya langsung bisa telan. Kenapa Mas kaget? Loh, siapa yang gak kaget sih, Mas. Namanya wong suge kayak Pak Endra, itu kalau mau kawin kan bisa aja nyari yang cantik. Yang kaya, yang gak punya anak. Iya, tak? Sepertinya Pak Endra sama Nonalia kena guna-guna deh, Mas. Guna-guna? Yang benar, Mas. Loh, lah wong semenjak Bu Yasmin meninggal, itu mamanya Siska sering ke rumahnya Pak Endra. Ya nganterin makanan lah. Ya inilah. Siapa tahu makanannya di... di mantra-mantra. Lawong dulu itu Bang Merah gak suka kok sama Bang Putih. Baik kan kan baru-baru aja ini. Makasih, Mas, ya. Atas informasinya. Iya. Enggak, enggak usah. Mudah-mudahan dia maksa. Mudah. Aduh, terima kasih loh, Mas. Enggak enak saya. Ini ngasihnya ikhlas enggak? Relak. Ikhlas kok. Tapi jangan ngomong-ngomong sama Nonalia ya, Mas. Terutama sama Siska. Kalau saya ngomong-ngomong sama Mas. Mari, Pak. Oke, makasih, Mas. Wah, pinter juga dia. Bisa baca pikiran saya. Maafkan saya, Mbak. Maafkan saya. Saya sangat berdosa. Telah menerima lamaran dari Mas Indra. Harusnya, saya tetap sadar kalau saya memang tidak pantas untuk menggantikan posisi Mbak di rumah ini. Saya sangat berasa rendah untuk mengambil alih posisi Mbak di hati Mas Indra dan juga Alia. Maafkan saya. Kita menikah bukan demi diri kita. Tapi demi diri anak-anak kita. apapun alasannya, Mas. Kita telah melakukan kesalahan. Tante. Kalau Tante menyesali perkawinan ini, berarti Tante nggak sayang sama saya. Tante nggak sayang sama almarhumah Mama. Dan Tante nggak ngebolahin saya untuk manggil Tante Mama Rika. Sebelum Mama meninggalkan kita, Mama berpesan sama saya untuk menerima Tante untuk mengganti posisi Mama. Arwah Mama pasti merestui pernikahan ini, Tante. Bantu saya, Mas. Bantu saya untuk bisa melaksanakan amanah dari amal rumah. Tanpa bantuan Mas dan juga Alia. Saya tidak akan mampu, Mas. Mama tengiknya benar-benar luar biasa. Kayaknya buat urusan kayak gini, gue juga harus belajar deh dari dia. Mama pasti capek. Kamu kasih istirahat Mama dulunya. Siska mana? Siska! Siska! Siska, tunggu! Lo mau kemana? Pulang. Pulang? Sekarang nyokap gue udah punya rumah dan keluarga yang harus diurus. Gue harus belajar ngurus diri sendiri, Al. Siska, lo tuh ngomong apaan sih? Kalau lo anggap gue ngerebut nyokap lo, berarti lo nggak nerima bokap gue jadi bokap lo dong? Sekarang ini jadi rumah lo juga, Sis. Yuk, gue sama bokap punya kejutan buat lo. Yuk! Nah, ini dia kamar baru lo, Sis. Gimana? Bagus nggak? Bagus, Al. Sekarang gue pengen tunjukin kamar gue. Yuk! Nah, ini kamar gue, Sis. Perabotannya sama kan kayak di kamar lo? Iya, Sis. Kenapa, Sis? Ah, enggak. Kok lo gitu sih? Kita kan udah jadi keluarga sekarang. Cerita dong sama gue. Cuman bedanya kamar lo tuh lebih besar. Masa sih? Gue malah nggak merhatiin. Lo ngapain, Al? Bantuin gue. Kita tukeran kamar. Apaan sih lo? Gue cuman bercanda kali. Udah nggak apa-apa. Nih, pegangin. Ya ampun. Bagus banget. Lo suka? Apaan sih lo, Al? Semua yang gue bilang bagus lo kasih ke gue. Kita kan saudara, Sis. Nggak apa-apa. Nih. Terus kalau kita saudara, lo kira gue tega ngeliat lo ngasih cincin itu ke gue? Sini, sini. Lo ikut gue. Al, mau ngapain lagi, Sis? Ini studio ama rumah nyokap. Biasanya nyokap kalau mau ngapa-ngapain selalu di sini. Kunci-kunci ini biasanya nyokap yang pegang. Tapi begitu nyokap nggak ada, semua tanggung jawab kamar ini dan isi-isinya pindah ke tangan gue. Lo bisa ambil apapun yang lo mau. Apa bokap lo nanti nggak marah, Al? Bokap nggak akan marah, Sis. Karena pertama, lo sekarang udah jadi anaknya. Dan yang kedua, ini semua tanggung jawab gue. Jadi ini semua punya lo? Tadinya iya. Tapi sekarang ini punya kita berdua. Makasih ya, Al. Sama-sama, Sis. Sebentar lagi, semuanya akan jadi milik gue. Sama-sama, Sis. Sama-sama, Sis. Sayang, Mama peringatkan ya Jangan lagi-lagi bicara seperti itu Mama gak ngerasa tuh seperti pembantu Walaupun untuk urusan dapur Mama harus minta sama si Ali ya Lagian pun udah sepantasnya Kalau untuk keuangan rumah tangga Dan juga semua kunci pindu di rumah ini dipegang oleh Ali ya Sayang, kamu denger gak sih apa yang Mama bilang, ha? Ngerti, Ma Emang Ali yang berhak atas semua yang ada di rumah ini Oh, bagus Jad Eh, Sis Dengerin deh lagu barunya Justin Timberlake Enak banget Eh, iya enak, Al Mama pasti gak suka deh dengerin Justin Oh, iya jelas dong Kan lagunya Justin kan seleranya anak muda Sis, kita dengerin di kamar aja yuk, biar lebih enak Yaudah, lu duluan aja deh, ntar gue nyeso Yaudah Sialan brengsek, kamprat, kamprat, kamprat Gara denger lagunya Justin Timberlake Saya diwaran Mama gak kedengeran ya sama dia Dia denger Mama, cuma dia pura-pura gak denger Dunia belum kiamat Walaupun dunia udah kiamat, dia gak bakalan ngasih kunci itu ke Mama Eh, Mama berditaruhan Nih, potong kuping Mama ya Potong kuping Mama buat kasih umpan tikus Kalau Mama gak berhasil Nguasain kunci di rumah ini Jangan kebanyakan mimpi deh, Ma Mama gak mimpi tuh Sebentar lagi Kamu liat aja Mau ngapain? Mau ngeracunin Alia Mama cuma perlu waktu Dua atau tiga jam Yang penting Sekarang si kamprat itu Kemojek lu Cepet lah Masak apa ini, Mak? Bikin gula ikan, Bu Oh Terus itu kencang panjangnya mau di apa ya? Oh, itu Panyang saya sayur, Bu Yaudah, kalau gitu Kamu pulang-pulang dulu Kecang panjangnya Di ringis yang teruskan Ma Ya ampun, Inah Ya ampun, Inah Maaf ya Aduh Kita ke dokter aja, yuk Bu Kenapa? Inah ketumpan minyak goreng, Ci Oh, kasih odol aja Saya juga biasa begitu, Kok Saya gak mau Itu terlalu beresiko Ini salah saya Cici Kamu kasih krim luka bakar Saya mau tahan rumah sakit Iya, Bu Iya, Bu Cepetan Halo, halo Mas Mas Ini saya, Mas Itu Si Inah Tangan ketumpahan minyak goreng Bawa segera ke rumah sakit, dong Iya Mau saya juga begitu, Mas Tapi itu kan perlu ongkos taksi Dan biar ke rumah sakit Mana Alia lagi pergi, Mas Saya jadi bingung Semua kunci kan dia yang pegang Oke, oke Kalau begitu kamu tenang saja Saya kirim orang sana Untuk menjemput kamu Nanti saya langsung ke rumah sakit Oke, bye Bye Kalau dengan cara ini Saya masih gagal Mendapatkan kunci Harta rumah ini Akan jatuh lagi Komen baru Saya jadi ngerasa bersalah deh, Pak Harusnya sebelum saya pergi Saya ninggalin uang Kalau ada keperluan mendadak Kayak tadi Itu bukan kesalahan kamu Selama ini kan Almarhumah mama kamu Yang mengurus semua keperluan rumah ini Dan dia juga yang memegang semua kunci Termasuk kunci berangkas Setelah mama gak ada Kamu yang bertanggung jawab Papa sih Harusnya kan semua kunci-kunci itu Mama Rika yang pegang Jangan salahin papa dong Papa juga malu sama Mama Rika Atas kerja dari itu Kita berdua sama-sama salah, Pak Kita berdua sama-sama gak nganggep Mama Rika Kamu gak keberatan Kalau kunci-kunci ini Papa berikan sama Mama Rika Loh, kan emang maunya saya Kunci ini Mama Rika yang pegang Papa bangga punya anak seperti kamu Yang penuh dengan perhatian Rika Ya ampun, aduh mas Bikin kaget saya aja Ada apa mas? Kok nampaknya serius sekali? Ada kaitannya dengan tadi Kejadian yang menimpa pembantu Yang baru hari ini bekerja di sini Membuat saya dan Alia merasa berdosa Ini seharusnya saya berikan sama kamu Begitu kita selesai ijab kabul Jangan mas, jangan Saya sudah cukup bahagia sekali Bisa menempati janji saya kepada almarhumah mas Saya tidak ingin lebih dari itu mas Apalagi Untuk menggantikan posisinya di rumah ini mas Kalau kamu tidak mau menerima kunci ini Berarti kamu menolak Memikul tanggung jawab yang ditipkan Yasmin untuk kamu Tolong jangan kecewakan almarhumah Yasmin Dan juga saya Saya tidak akan mengecewakan almarhumah Dan juga mas Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lo lihat dia sekarang Si Alia makin akrab sama cebernya segitu Gimana? Lo bisa bantuin gue kan? Kok janji lo melenceng gitu sih? Kayak partai politik waktu kampanye aja Lo kan minta gue nolongin Alia Bukan nolongin lo Sorry Oh payah Untung lo gak jadi calek Siska Gue mau ngomong empat mata sama lo Gue gak suka lo ngejelekin gue Emangnya gue kurang kerjaan apa ngejelekin lo? Gue gak mau ngomong disini Lo ikut gue sekarang Lo disini aja gak usah ikut campur Sorry Al Kamu boleh benci sama saya seumur hidup kamu Tapi sekali ini aja Saya minta dengan sangat Dengerin omongan saya Satu menit aja Ya? Yang saya mau ngomongin ini Adalah fakta Terserah kamu Mau percaya apa enggak? Oke Untuk sementara gue percaya sama omongan lo Silahkan Lo bisa balik lagi bareng sama temen-temen lo Gimana? Udah ngomong sama Alia? Terus dia percaya gak omongan lo? Kayaknya sih Percaya Al Tadi lo ngomong-ngomong karena ada supir lo Sekarang udah gak ada siapa-siapa Al Gue mau nanya sama lo sis Waktu itu lo nelfon Ferdi untuk nemuin gue di disco ya? Siapa yang bilang Al? Ferdi Kapan? Tadi waktu lo lagi ribut sama Jenny Terus lo percaya sama dia? Jadi ini balesan lo setelah gue ngebelain lo Al? Sis Gue cuma nanya Soalnya gue nanya Soalnya Ferdi bilang kalo Terus lo percaya sama dia? Gitu kan? Sekarang di mata lo pasti gue yang ngebohongin lo Gue nyesel Al Ngapain juga gue harus ngebelain lo? Harusnya gue cuek aja Waktu lo lagi dihina-hina sama temen-temen lo Waktu lo lagi dimaki-maki sama kepala sekolah Sis Siska Ada apa sih Siska? Sis denger Mah Alia udah gak percaya sama aku Dia lebih percaya sama si Ferdi Saya cuma mau nanya Mama Aku pengen pulang Aku gak betah disini Mama ikut gak? Siska Kamu apa-apaan sih? Oke Kalo Mama gak mau ikut Aku gak betah disini Karena dia tuh gak percaya sama aku Siska Mama Siska tunggu Ferdi Ngapain kamu kesini? Oh Jadi ini toh ya biang keroknya Belum puas lo nyakitin hidup gue Sekalian aja hancurin hidup gue Racunin otaknya Alia Sampai dia bisa benci banget sama gue Heh Jadi kamu ya yang namanya Ferdi ya Yang selama ini mengganggu ketenangan hidup Alia Iya? Saya Tutup melun kamu Tutup melun kamu Siska Alia Masuk Biar Mama bicara sama dia Kamu takut bicara sama saya? Saya Saya cuma pengen Alia sama Siska denger pembicaraan kita berdua Heh Saya gak perlu bicara sama anak piyik macam kamu Berapa nomor telepon orang tua kamu? Saya mau bicara sama mereka Tolong Tolong jangan libatkan orang tua saya Ini masalah saya Mereka juga anak-anak saya Orang tua kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu yang telah mengganggu ketenangan anak saya di sekolah Pergi Pergi Dalam satu menit kamu gak ket kaki dari sini Saya telpon kembali sekolah Pergi Anak itu cuma mau iseng sama kamu Alia Kalau dia serius Harusnya dia mau dong melibatkan orang tuanya Iya kan? Si kunyuk itu marah sama Siska Karena dia menganggap Siska itu akan menghalangi dianj busuknya Makanya dia mengadu doma kamu dengan saudara kamu sendiri Maafin saya ma Kamu tuh gak perlu minta maaf sayang Karena bukan kamu yang salah Siska juga gak seperti kamu kok Kalau dia diracuni fikirannya dengan pengecut Seperti Ferdi yang sok ganteng gitu Kasihku Nyokap si Siska itu lebih licik ya pada anaknya Jadi ceritanya lu nyerah Ferdi Ferdi gak bakalan nyerah gitu aja mah Shhh Kamu tenang aja deh Yang penting Cara mama ngadepin situasi tadi itu Cukup meyakinkan si bawang putih Tapi Ferdi yang tadinya cuma ngira-ngira tanpa bukti Sekarang gara-gara mama ikut campur Dia bakalan percaya 100% sama kecurigaannya Ah Emangnya mama pikirin Jangan takabur deh ma Si Ferdi pasti bakalan nyari akal supaya ketemu sama Alia Terus dia bakalan ngebongkar semua rahasia kita Terus maunya kamu apa anak mama yang cantik? Pindahin Alia ke sekolah yang lain Kalau ngomong tuh pake mikir dulu gak sih ha? Apa kata bapaknya kalau ujuk-ujuk mama pindahin si Alia ke sekolah lain ha? Mama kan pinter nyari alasan Udah gitu sekarang kan mama udah jadi istrinya Heh Maunya mama malah si Alia itu biar cepet mampus Niusul mamanya itu Tapi kan caranya tuh gak semudah itu sayang Si Indra itu kawin sama mama Karena demi anak yang si Alia itu yang cantik Terus kalau dia tau anaknya mama apa-apain Bisa-bisa mama diceraiin Terus kita bakal jadi gembel lagi Itu mau kamu ha? Tapi kalau kita diem aja semuanya bisa runyam Kita harus berbuat sesuatu ma Kita samperin aja anak-anak yang manik ketemu sama Siska Emangnya lu tau lamatnya? Ke disco tempat si Siska jebak Alia Mana yang akan menjadi warnamu? Terima kasih telah menonton! Masuk aja! Tadi lo gak makan Ini gue buatin krim sup Biar lo gak masuk angin Apa urusan lo kalau misalnya gue masuk angin? Lo masih marah sis Gue paling gak suka sama orang yang cepet berubah Pengorban gue selama ini buat ngelindungin lo Bisa hilang gitu aja setelah Ferdi yang ngomong yang gak-enggak ke lo Setelah gue marah Lo balik lagi sama gue Gue minta maaf Gue tau gue salah Eh Lo kira air mata lo bisa ngelonakin hati gue? Gue bilangin ya Bawa aja nih makanan ke Ferdi Pasti dia suka Gue bikin ini khusus buat lo sis Gue gak peduli Mulai sekarang jangan ngedeketin gue lagi Gue gak butuh orang kayak lo Kan tadi gue udah bilang Gue minta maaf Oh Apa mentang-mentang gue tinggal di rumah lo Terus gue harus selalu nerima permintaan lo Gitu Mendingan gue pulang aja Jangan Kenapa? Gue juga punya rumah Walaupun jelek Tapi disana gak ada orang yang curiga sama gue Daripada lo yang pergi? Mendingan gue aja Alia Sayang Omongan Siska gak usah kamu masukin ke dalam hati Ya Dia tuh memang begitu sifatnya Kau lagi kesel gak pernah mau dengerin omongan orang Dia tuh kesel sama kamu Karena kamu curiga sama dia Kasih waktu deh ke Siska untuk nenangin diri Ya Mama tau persis sayang Mama tau persis sayang Dalam hatinya Siska sangat sayang sama kamu Saya gak mau Siska pergi dari rumah ini ma Mama juga gak mau sayang Mama juga gak suka kalo anak-anak mama tuh ribut aja Apalagi gara-gara cowok yang gak punya rasa tanggung jawab Tuh Kayak si Ferdi Ya kan Saya udah gak peduli lagi ma sama Ferdi Apapun yang dia bilang Saya udah gak percaya lagi Kamu janji Iya Saya janji Lo tunggu sini Gue ikutin mereka Berapa Siska bayar lo? Ini bukan urusan lo menurut Sekarang jenis urusan gue Gue bisa bayar lo dua kali lipat Sekarang saat yang tepat Alia lagi tidur Dan Indra gak ada di rumah Pasu Terima kasih. 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 Sekarang biarin aja dia pergi sendiri. Mama kan udah bilang ke kamu, kasih waktu ke Siska. Nanti dia juga dingin sendiri kok. Ya? Oh iya, oh iya. Nanti kalau udah sampe di sekolah, jangan lupa sarapan ya. Mama gak mau loh. Kamu telat sarapan, nanti bisa-bisa kamu masuk angin. Ya? Kalau Siska sih, memang dia udah biasa gak sarapan? Hmm? Yaudah, saya berangkat dulu ya, Ma. Hati-hati ya. Kita tunggu di sini aja. Kalau Siska dateng, lu berdua tau kan apa yang mesti lu lakuin? Pokoknya masalah ini, gua percayain sama lu berdua. Oke? Oke, oke, oke. Tuh, tuh anaknya tuh. Buruan samberin. Ayo. Hai. Gimana caranya lagi bisa masuk sini? Kan gua udah bilang jangan nemuin gua di sekolah. Gua mau ngomong penting sama lu. Penting buat lu apa penting buat gue? Ya penting buat kita-kitalah. Tapi kalau misalnya dicuekin, lu tau kan resikonya. Yaudah deh, sekarang lu berdua tunggu aja di luar. Ntar kalau jam pelajaran udah mulai, gua minta izin. Biar gak ada yang liat. Cepetan! Oke, gua berdua keluar dan nunggu di gerbang sekolah. Tapi awas, kalau lu gak nongol. Gua pasti kesitu. Oke. Bagus, kalau lu ngerti. Oke, yuk. Gimana? Semua sudah ada rencana. Oke. Dia masih ada di kantor. Alia. Alia. Cukup. Saya gak mau denger omongan kamu lagi tentang Siska. Saya udah capek. Saya gak minta kamu untuk dengerin omongan saya. Saya cuma minta kamu untuk dengerin sendiri. Apa yang dia omongin sama Siska. cowok-cowok yang kemarin difoto bareng sama kamu di diskotik. Sekarang lagi ngomong sama dia. Di parkiran. Sekarang kamu ke mobil Jody. Dan ini kunci. Alia. Ini semua buat kepentingan kamu sendiri. Biar kamu tahu keadaannya sebenarnya kayak gimana. Kalau saya bohong. Kamu boleh benci saya seumur hidup. Gimana saya... Lies, Alia. Sekali ini aja. Terima kasih. Mana yang akan menjadi warnamu Kalian maunya apa sih? Alah, lo kayak gak tahu aja. Biasa. Apalagi kalau bukan doku. Loh, kan gue udah bayar sesuai perjanjian. Tapi dalam perjanjian lo itu gak bilang. Kalau nyokap lo bakal nge-get guna tajir. Hidup adalah tentang sebuah pilihan. Yang nanti akan kau jalani. Dan kau harus tunjukkan warnamu. Putih yang penuh kesabaran di hati. Ataukah merah kau pilih. Yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna yang terang dan indah saat ini. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan. Dan dilihatmu. Dan dilihatmu. Dan dilihatmu.